Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali dalam program obrolan poskota pagi bersama saya, Guru Narapersada. Pada episode kali ini, poskota akan mengangkat tema tantangan sekda baru DKI. Amin. Dalam kesempatan ini, kita telah terhubung dengan anggota Komisi ADPRD DKI Jakarta yang membidangi pemerintahan Mas Gembong Warsono. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat. Baik, Mas. Semoga Mas Kuro juga sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Pemirsa poskota TV dan pembaca poskota, sekedar informasi bahwa Mas Gembong ini merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dan sekaligus Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Mas Gembong, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat di masa pandemi ini, Mas. Amin, 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 Mas. Mas, kita mulai saja, Mas, perbincangan di poskota pagi ini. Seperti diketahui bahwa Gubernur DKI Yanis Mas Wedan baru saja menunjuk Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang baru, Pak Marula Matali. Menurut Mas Gembong, idealnya seorang sekda di DKI Jakarta seperti apa sih, Mas? Seperti yang ketahui bahwa Jakarta memiliki keunikan tersendiri dibanding daerah-daerah lainnya sementara Jakarta menjadi ibu kota negara ini, Mas. Silakan, Mas Gembong. Yang pertama, atas nama Praksi BD Perjuangan DPRD DKI Jakarta, mengucapkan selamat kepada Pak Marula Matali yang sudah ditunjuk oleh Presiden sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, kaitan dan pertanyaan Mas Guru tadi, apa sih yang menjadi PR utama bagi sekda dalam rangka menjalankan tugas-tugas ke depan? Yang pertama, saya ingin saya sampaikan bahwa Pak Sekda, Pak Marula Matali, yang saat ini sedang menjabat sebagai wali kota Jakarta Selatan, tugas utama adalah membangun koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Karena bagaimanapun juga, Pak Sekda ini tugasnya adalah menjadi jembatan yang efektif antara eksekutif dan legislatif, sehingga koordinasi akan berjalan dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, juga sebagai jembatan dalam rangka membangun koordinasi dengan semua elemen masyarakat DKI Jakarta. Wabil khusus, kaitan dengan tugas-tugas Pak Sekda dalam rangka menjalankan komunikasi dengan pindah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga komunikasi ke samping bisa berjalan dan baik, sehingga harapan kita adalah Pemprov DKI Jakarta ke depan dapat menjalankan tugas-tugas sebagai pemerintahan Provinsi DKI Jakarta secara efektif dan efisien. Seperti itu Mas Guru. Mas Gembong, kita ketahui bahwa pandemi masih terjadi, walaupun pemerintah pusat telah melakukan vaksinasi, tapi masih ada sekitar 15 bulan sampai 30 bulan untuk bisa benar-benar pandemi ini bisa diatasi. Kira-kira mungkin di Sekda kali ini mempunyai tantangan tersendiri dengan kondisi ini Mas Gembong, kira-kira adakah masukan dari Mas Gembong? Apa yang harus dilakukan seorang Sekda untuk membantu mengatasi pandemi ini? Silahkan Mas Gembong. Baik, yang pertama saya ingin saya sampaikan kepada Pak Sekda bahwa dalam menghadapi pandemi ini memang yang utama harus dilakukan adalah bagaimana bisa membangun kolaborasi dengan semua elemen. Itu yang pertama. Baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan semua stakeholder yang ada, dan khususnya Pak Sekda sebagai dirijen Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sehingga koordinasi menjadi faktor utama dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak Sekda mampu menggerakkan semua potensi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama bisa digerakkan dalam rangka membangun kesadaran kolektif. Yang paling utamanya adalah bagaimana Pak Sekda mampu membangun kesadaran kolektif warga ibu kota dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 ini. Jadi ini PR utama Pak Sekda adalah bagaimana bisa membangun kesadaran kolektif warga ibu kota dalam memerangi COVID-19 di DKI Jakarta yang sudah hampir satu tahun ini nampaknya penyebaran COVID di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Matali untuk bisa membangun kolaborasi dengan semua elemen yang ada di Gajah Jakarta. Seperti itu Mas Buruh. Sejauh ini, Mas Gembong, dari penilaian fraksi PDI perjuangan sendiri di DPRD, penanganan COVID yang telah dilakukan Pemprov DKI, saya tahu Mas Gembong salah satu anggota dewan yang paling kritis terhadap kebijakan Pemprov DKI. Silakan Mas Gembong, kira-kira bagaimana penilaian Mas Gembong terhadap penanganan COVID-19 yang telah dilakukan Pemprov DKI dan kira-kira bila masih ada yang perlu diperbaiki, adakah masukan dari Mas Gembong sendiri sebagai keperfraksi untuk lebih memaksimalkan penanganan COVID ini, Mas Gembong? Kalau soal masukan, barangkali yang perlu saya sampaikan pada Pemprov DKI adalah soal konsistensi. Konsistensi terhadap penerapan aturan yang ada. Dengan konsistensi, dengan tegas penerapan protokol kesehatan, saya kira itu mampu menekan penyebaran COVID-19. Jadi, kuncinya adalah konsistensi. Kalau tidak konsisten, bagaimana kita bisa menekan? Maka selalu saya sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa kunci utama untuk mampu menekan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta adalah soal konsistensi terhadap aturan yang ada. Saya kira itu saja. Kalau itu bisa ditegakkan, Mas, insya Allah lah. Insya Allah, dengan semua elemen masyarakat di Ibu Kota, saya yakin mampu menekan COVID-19 di DKI Jakarta. Saya kira tantangannya di situ sebetulnya. Sejauh ini, Mas, apakah Mas lihat sendiri kalau bicara Mas tadi katakan bahwa konsistensi sejauh ini? Apa sudah cukup konsisten? Kalau penekanan saya soal konsistensi, berarti kan tidak konsisten. Kan gitu loh. Berarti selama ini tidak konsisten dalam rangka penerapan aturan. Kan gitu aja. Kalau bahasa saya, kadang-kadang aturan esok tempe, sorry delay, kan gitu loh. Ini kan untuk bisa menjaga konsistensi itu, maka perlu ada penatangan yang kuat dari panglimanya Pemprov DKI Jakarta atau Pak Gubernur dalam rangka menggerakkan semua potensi masyarakat di Ibu Kota untuk bersama-sama, bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Karena bagaimanapun juga tidak bisa Pemprov berjalan sendiri, kemudian pemerintah pusat berjalan sendiri, maka yang diperlukan saat ini bagaimana membangun kolaborasi. Yang paling penting ini, Mas, bagaimana bisa membangun kolaborasi untuk bersama-sama memerangi COVID-19 di Ibu Jakarta. Dan itu menjadi tantangan sekda baru DKI ya, Mas? Betul, betul. Ya, kuncinya, makanya selalu saya katakan sekda harus mampu menjadi jembatan yang baik. Kalau itu bisa dilakukan oleh Pak Matali, insya Allah jalannya pemerintahan DKI Jakarta akan jauh lebih baik di saat ditinggalkan oleh alam arhum Pak Sayepullah. Saya yakin Pak Sekda yang baru saya punya keyakinan mampu menggantikan posisi Pak Marulok tugas-tugas pemerintahan DKI Jakarta. Seperti itu, Mas. Halo, Mas Gembong. Sepertinya sinyal terganggu sinyal. Iya, Mas. Halo? Ya, Halo? Ya, ya, Mas. Halo? Ya, Mas. Kira-kira, Mas, selain soal kolaborasi penanganan pandemi, hal lain yang menjadi PR dari sekda baru kita, kira-kira apa, Mas Gembong? Yang pertama, ya, yang pertama Pemprov harus fokus terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta. Apa sih perusahaan Provinsi DKI Jakarta? Yang pertama, penanganan ke banjir. Penanganan banjir harus fokus betul dilakukan oleh Pemprov. Pak Sayepullah punya tangan untuk bisa menggerakkan seluruh potensi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penanganan secara fokus soal banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penyediaan perumahan bagi warga ibu kota. Agar kita mampu melakukan penataan terhadap persoalan pemukiman di DKI Jakarta. Yang ketiga adalah bagaimana kita mampu menyediakan transportasi masal yang efektif, yang nyaman, yang aman bagi warga ibu kota. Dan yang keempat, bagaimana menuntaskan persoalan kemacetan di DKI Jakarta. Jadi empat soal itu menjadi PR yang harus mampu dikerjaan oleh Pak Segda dalam rangka menjawab RPJMD yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur bersama dengan DPRD. Saya kira ini PR-PR khusus bagi Pak Segda dalam rangka menuntaskan PR-PR yang waktunya tidak terlalu panjang bagi Pak Anies untuk bisa menuntaskan janji-janji kampanye itu. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Segda yang baru, ayo kita genjot bareng-bareng, kita maksimal kinerja kita bareng-bareng dalam rangka untuk menjawab tantangan-tantangan yang belum terjawab selama ini. Seperti itu, Mas. Tadi Mas Umbang menyatakan bahwa selain pandemi, kita ada empat poin yang masih menjadi program prioritas penanganan masalah kota Jakarta, Mas. Di dalam APBN DKI sendiri 2021, kira-kira selain pandemi, apakah program-program prioritas lainnya masih akan tetap jalan seperti penanganan kemacetan, banjir, pendidikan, dan berapa persen-persentase anggaran untuk penanganan berbagai sektor tersebut, Mas Umbang? Alokasi anggaran kita untuk APBN 2021, satu menit. Halo? Ya, Mas. Silahkan, Mas. Ya? Jelas? Jelas, Jelas. Oke, Mas. Lanjut, Mas. Oke, Mas. Penanganan banjir cukup besar. Selain ada alokasi APBD, ada alokasi anggaran dari PEN. Jadi, alokasi anggaran dari PEN cukup besar untuk penanganan banjir. Yang kedua adalah bagaimana mengatasi kemacetan. Kemarin dalam pembahasan APBD, kami sampaikan pada dinas perhubungan, Pemprov harus mampu memberikan pilihan kepada warga Jakarta. Jadi, pilihan itu apa? Saya sampaikan saat pembahasan APBD, pilihan itu apa? Jangan Pemprov hanya melarang warga dengan penerapan tri-inwan. Penerapan tri-inwan itu hanya melarang, kan? Tapi tanpa ada solusi. Maka sekarang, tahun 2021, harus diwujudkan oleh dinas perhubungan bagaimana memberikan pilihan kepada warga Jakarta. Pilihannya apa? ERP. Jalan berbayar. Sehingga ketika warga masyarakat ingin menggunakan kendaraan pribadi, konsekuensinya mereka harus bayar. Jadi, Pemprov memberikan larangan, tapi di sisi lain, Pemprov juga memberikan pilihan. Sehingga ini adil. Sehingga ini adil. Faktor keadilan ini yang kita-kita sampaikan kepada Pemprov Negeri Jakarta ketika pembahasan APBD 2021 yang lalu. Maka, janji dari Pemprov Negeri Jakarta, ERP sudah harus terrealisasi pada tahun 2021. Seperti itu, Mas Guru. Sehingga yang lain-lain seperti pendidikan, kesehatan menjadi prioritas utama berikutnya. Dalam rangka soal pendidikan, perlu ada bantuan dari Pemprov Negeri Jakarta untuk mengangkat warga masyarakat yang kurang beruntung untuk tetap melanjutkan pendidikan. Kemudian soal kesehatan menjadi faktor utama dalam memberikan rasa aman, nyaman di bidang kesehatan. Sehingga inilah PR-PR yang harus dikerja oleh Pak Sekda untuk bisa menjembatani apa menjadi persoalan warga masyarakat DG Jakarta untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Seperti itu, Mas Guru. Baik, Mas Kembok. Kira-kira, Mas Kembok. Ada pesan kepada Pak Anies Baswedan di tahun 2021 ini. Saya kira-kira ketahui bahwa kehidupan pasti akan berbeda dari sebelumnya. Kira-kira adakah selain tadi pengen prioritas, Pak Anies dengan Pak Sekda untuk bisa melakukan hal yang saya kira harus sudah mental kali, Mas Kembok, untuk bisa melakukan perubahan yang dalam pemulihan, dalam pemulihan kota Jakarta setelah vaksin ini. Silahkan, Mas Kembok. Yang pertama adalah bagaimana bisa segera memberikan pemulihan ekonomi. yang digadang-gadang mampu menjawab persoalan ekonomi kita saat itu adalah yang dijadikan Pak Anies dan Pak Sandi adalah OKOC. Dalam memberikan, menjadikan wira usahawan baru di DG Jakarta. Tetapi apakah itu sudah terrealisasi? Ternyata, ternyata belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena rohnya OKOC itu dibawa oleh Pak Sandi. Sehingga maksimalnya program OKOC dalam rangka menyediakan lapangan kerja pekerjaan warga Ibu Kocabua itu harus terjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, soal perumahan. Soal perumahan. Dalam RPJMD, soal perumahan ini, Mas, target dari Pak Anies selama 5 tahun sekitar 350 ribu unit. Tetapi yang dilakukan oleh Pak Anies kan fokus hanya satu bidang, yaitu DP 0 rupiah. Apakah DP 0 rupiah mampu menjawab dengan jumlah yang 350 ribu sekian itu? Saya kira enggak. Maka harus ada kolaborasi. Kolaborasi antara DP 0 rupiah yang pertama dengan yang kedua adalah Rusunawa. Sehingga dalam rangka memberikan pilihan kepada warga Ibu Kota, bagi warga masyarakat yang kurang beruntung, maka dia silahkan menggunakan Rusunawa. Tetapi bagi masyarakat yang memiliki sedikit uang, maka silahkan menggunakan DP 0 rupiah. Sehingga ini akan, rasa keadilan akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena DP 0 rupiah ini peruntukkan untuk siapa? Apakah itu orang miskin? Bukan juga. Kenapa saya kelakuan orang miskin? Karena siapa? Apakah orang miskin punya penghasilan 7 juta? Kan enggak juga. Makanya PR Pak Anies adalah bagaimana segera bisa mewujudkan perumahan yang murah bagi warga Jakarta untuk mengangkat warga masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran-bantaran sungai, agar mereka mampu diangkat sehingga mereka hidup yang layak di dalam perumahan yang sehat dan lain sebagainya. Seperti itu yang kita harapkan. Oke, baik Mas Gembong. Terima kasih Mas atas waktunya yang telah bersedia berbincang di POS Kota TV, Mas Gembong. Oke Mas. Mas, selamat pagi Mas. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih, tetap jaga kesehatan Mas Gembong. Amin, terima kasih, salam untuk semuanya. Assalamualaikum Mas Gembong, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah pembaca POS Kota dan pemirsa POS Kota TV. Pembincangan kita dengan Mas Gembong Warsono, anggota Komisi A, DPRD, DKI Jakarta, sekaligus Ketua Fraksi PD Perjuangan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan. Jangan abai protokol kesehatan karena pandemi masih terjadi. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Gembong. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.